Anda kembali bersama kami dalam News on the Spot. Ratusan warga korban bencana banjir bandang di Kabupaten Garut, Jawa Barat masih mengungsi di sejumlah lokasi. Salah satunya adalah di Posko Swadaya yang dibangun oleh warga Jumacan. Kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya bersama juru kamera Tenggu Zulfan dan David Sibarani langsung dari Garut, Jawa Barat. Ya, Tezar, bagaimana kondisi para pengungsi di sana saat ini? Elisa, bantuan demi bantuan memang sudah mulai berdatangan dari mulai lembaga, instansi, ormas, kemudian juga orang per orang ini sudah berdatangan baik dari makanan, pakaian layak pakai, kemudian juga jajanan, ini juga sudah mulai berdatangan. Dan memang hingga saat ini juga kami ketika menanyakan kepada para korban yang terkena musibah banjir bandang di Garut beberapa waktu lalu, dan juga mereka menyatakan bahwa memang secara kecukupan, mereka menyatakan bahwa bantuan sudah berkecukupan seperti makanan, pakaian juga sudah ada. Begitu Elisa, namun bedanya Elisa, jika kita tadi pagi kami melaporkan dari Korem 062 yang merupakan salah satu pusat pengungsian akibat banjir bandang yang terjadi di Garut ini, saat ini saya berada di kawasan Cimacan, dan ini merupakan salah satu posko yang dibuat secara suadaya oleh masyarakat, dan juga RT, dan juga RW, khususnya di sini RW 10, 19, dan juga 13. Kita bisa lihat di sini Elisa, di sini memang ini merupakan sebuah garasi, tadinya Elisa berseluas sekitar 5 meter x 10 meter Elisa, namun sekilas di sini Elisa memang banyaknya, masyarakat ini lebih banyak dibandingkan dengan pengungsian yang ada di Korem 062. Jika malam hari, Elisa ini menurut para pengungsian yang ada di sini, mereka mengatakan ini akan lebih banyak dibandingkan pada siang hari, dan mereka akan tidur dengan sempit-sempitan begitu Elisa, dan sementara untuk siang hari biasanya mereka akan keluar ke rumah mereka, ke tempat bekas rumah mereka, ini untuk mengumpulkan kembali barang-barang mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Sebagai informasi Elisa, bahwa jarak dari pengungsian ini ke tempat kejadian, ini sekitar 500 hingga 800 meter saja, kemudian mengapa mereka memilih untuk tidak pindah ke pengungsian di Korem 06, yang memang kondisinya lebih luas dan juga lebih lapang daripada di sini, mereka menyatakan lingkungan di sini lebih baik karena mereka sudah mengenal satu sama lain, kemudian juga ini lebih dekat dengan rumah mereka yang memang tempatnya tidak jauh dari sini. Demikian Elisa? Iya, Teza. Tadi Anda mengatakan terkait dengan bantuan sudah ada pakaian, makanan, bahkan susu bayi. Nah, adakah bantuan lain yang memang masih dibutuhkan di sana? Ya, Elisa terkait dengan hal ini, kami langsung mengajak saja. Di sini ada salah satu Ibu yang menjadi korban bencana banjir. Ya, Ibu, silakan bergabung dengan kami di sini, Ibu. Dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Fatima. Ibu Fatima. Nah, Ibu Fatima ini bisa ceritakan sudah menerima apa saja, Ibu, di sini bantuan-bantuan? Kalau di sini saya tidak kekurangan, seperti makanan, terus ya apa adanya di sini ya, saya merasa teraruh ya, deh. Sampai-sampai saya harus merasa begini, tapi bukan saya saja yang merasakan begini, sekampung saya merasa begini ya. Nah, maka dari itu, saya, bukannya saya tidak mau untuk berjauhan dari sini, tapi pas sekolahnya di sini, supaya nggak terlalu jauh sama rumah saya sendiri, gitu. Kalau makanan sudah ada ya, Ibu, pakaian juga sudah ada, bersama keluarga juga di sini ya, Ibu. Apalagi sih, Ibu, yang kurang, yang belum ada, apakah kemudian kalau di pengusian lain kan saya tanah ada seragam sekolah, buku sekolah seragam, itu kan belum ada. Kalau di sini bagaimana, apa yang dirasa masih kurang dari di sini, Ibu? Ya, kalau itu emang keperluan masih ada, seperti makanan sudah penuh, pakaian sudah penuh, tapi saya belum ada buat anak-anak sekolah. Terus, saya itu mungkin rumah saya, walaupun bukan rumah saya sendiri, itu sepertinya rumah sewaan, tapi nggak tahu saya harus bagaimana, gitu, nggak tahu saya pulang lagi ke sana atau tidaknya, gitu. Berarti seragam, buku-buku sekolah, itu belum ada bantuan itu ya, Ibu, ya? Nah, rencananya setelah ini, Ibu mau kemana, Ibu? Belum tahu itu, deh. Emang kalau, tapi belum-belum tahu ya ini, baru kedengaran, emang sudah ada, tapi belum sampai kesayangan, tapi sudah ada katanya, tuh. Ini, Ibu, di sini mengusir bersama dengan keluarga, Bu, semuanya. Siapa aja, Bu? Ya, seperti suami, anak, udah. Anak berapa, Bu? Anak lima di sini, iya. Selamat, Alhamdulillah semuanya, Bu, yang penting, ya, Bu. Bisa diceritakan sedikit, nggak, Bu, Pak? Ketika kejadian, bagaimana kemudian mengamankan anak-anak ini, Bu? Hmm, ini, ketika itu jam sembilan, kalau nggak salah, belum, saya apa, belum tidur, lagi SMS-an sama anak saya, yang lagi di, apa, dekat sungai, ya, kata saya cepat-cepat makan, tapi dianya nggak mau, katanya udah makan, ya, nah, udah itu, saya mau tidur, karena udah jam sepuluh, buka pintu, mau masukin sandal, ya, eh, apa, lihat, lihat itu air udah sampai segini, ya, iya. Terus saya mau ke kamar saya, mau, apa, bangunin anak saya, tahu-tahu, airnya udah gini, segini, mau keluar, nggak bisa, nggak bisa kemana-mana, ya, saya udah aja naik ke atas, kan rumah sewaan saya ada atasnya. Tapi, ketika itu, airnya terus, terus, naik, naik ke pelafon? Iya, 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 nah, udah gitu, saya, apa, iya, jadi, apa, itu, saking takutnya, iya, sampai masuk para terus, iya, di atas genting saya itu, dari jam sepuluh sampai jam empat, iya, jam empat subuh, iya, di atas, sampai genting itu, iya, kurang lebih lah ada sekitar tujuh atau delapan. Oke, kita berharap semuanya bisa normal kembali, ya, Bu, ya, meskipun memang tidak akan sama lagi, Bu, ya, rumah juga. Demikian, Eliza, memang selain tentunya bantuan-bantuan dari mulai makanan, pakaian yang diperlukan dari pengusian biasanya trauma healing, Eliza, karena memang ketika kami menanyakan ke anak-anak kecil juga, mereka agak ketakutan ketika ditanyai mengenai banjir yang terjadi. Begitu juga dengan ibu-ibu Eliza, ini juga ketika mereka menceritakan, ini juga penuh dengan trauma, karena pada saat itu mereka menceritakan banyak yang minta tolong, tapi mereka tidak dapat memberikan pertolongan, karena mereka harus mengelamatkan diri mereka masing-masing dan juga keluarga mereka. Eliza, kembali ke Anda. Baik, sebelumnya memang juga Menteri Kesehatan Nila Muluk juga memberikan pendapat bahwa akan melakukan trauma healing bagi para korban di Garut, Jawa Barat. Terima kasih Tezar atas informasinya. Pemirsa Tezar Aditya dan Jurukamera Tengku Zulfan dan David Sibarani melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat.